Di samping itu, pemirsa pemerintah Kota Jambi bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi menggelar deklarasi kampanye damai. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwadingsi, berpesan kesuksesan penyelenggaraan Pilkara Serentek tahun 2024 bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU Kota Jambi dan Pawaslu Kota Jambi. Dilaksanakan di lapangan utama kantor wali kota selasa 24 September 2024 Deklarasi kampanye damai itu dihadirin langsung penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwadingsi, Ketua KPU Kota Jambi, TNI Rahbat. Dalam sambutannya, Seri Purwadingsi menyebutkan, pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa dengan tetap memposisikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Pelaksanaan Pilkara Serentek tahun 2024 memiliki bakna yang strategis, bukan saja merupakan medium suksesi kepemimpinan di tingkat daerah, tapi juga kematakan dalam perdemokrasi. Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkara Serentek tahun 2024 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Seri mengajak keluarga Kota Jambi agar dapat memberikan hak pilih untuk menentukan serta memilih para calon pemimpin Kota Jambi. Selamat pagi. Deklarasi ini tentu saja diharapkan menjadi kesepakatan bagi kita semuanya, baik para peserta pemilu, para pasangan calon, dan juga seri masyarakat kota Jambi untuk menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kita berharap penyelenggaraan pilkara nanti bisa dengan lancar, dengan aman, kondusif, yang tetap sejuk dan menyenangkan semua masyarakat pemilu. Nah, karena itu pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada penyelenggaraan pemilu kota, tentu saja kepada KPU, yang berlaku seluruh kesempatan seluruh jajaran, dan pada kesempatan ini, tadi juga saya memberikan terima kasih kepada Kapolresta Jambi, kesempatan seluruh jajaran TNI Kodi, melalui COVID-19 yang terus menerus jaga keamanan Kota Jambi ini, baik sebelum pelaksanaan perikada maupun sangat pelaksanaan perikada pasungan pelaksanaan Kota Jambi. Denerasi berada seluruh, merupakan indah Kota Jambi, yang terus bersama-sama berkolaborasi dengan penyelenggaraan pemilu untuk mensukseskan penyelenggaraan Kota Jambi tahun 2024. Saya selamat berkejuwa di Kota Jambi, yang bertugas untuk dimaksudkan penyelenggaraan Kota Jambi ini, saya ingin lancar, menggapai, kondusif, tentu juga akan mensupport, mendukung pelaksanaan Kota Jambi ini. Sama-sama kita berharap, sampai yang kita bisa menerapi terwujud, sehingga kemarin kita akan dikondis untuk ini Kota Jambi masuk ke yang merawat, ya mudah-mudahan di pelaksanaan Kota Jambi ini, itu tidak perlu ada PSU, dan tidak perlu ada gangguan-gangguan yang terlalu ada Kota Jambi ini. Saya rasa demikian, benar-benar. Lebih lanjut, Sri juga berpesan, kesuksesan penyelenggaraan berkada serentak tahun 2024, bukan hanya menjadi tanggung jawab KPI Kota Jambi dan bawah selu Kota Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.